Umpumah dirapel-rapel usalli fardosubhi waduhli wal asli wal maldidi wal waisya'i Oblaw sallallahu ta'ala Jadi ku letak bulatul ikram langsung pisangan limau Allah bang bar-bar-bar-bar-bar Lu kok pisangan limau Tuh jadik-tuh 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 Benek urusan karo kusya Allah ikham pangok icedan Urusan dengan manusia itu berat Ada satu riwayat ketika perang Khoybar Rasulullah itu punya buddha namanya Mid'am Nah Mid'am ini melakukan gulul Apa itu? Dia korupsi Apa yang dikorupsi oleh Mid'am? Dia nyuri Dua Kain selimut Hasil dari Ghanimah rampasan perang Sebelum waktunya dibagi Biasanya Ghanimah hasil rampasan perang Ketika menang itu kan dibagi Setelah perang selesai Ini perang belum selesai Tapi umat Islam waktu itu pasukan Islam Sudah berhasil mendapatkan banyak Barang-barang rampasan Ini si Mid'am melakukan gulul korupsi Dia ngambil dua selimut Nah kemudian ketika Mid'am lewat Dalam peperangan itu Ada anak panah nyasar Berus kena lehernya Mid'am Oek Meninggal Sahabat-sahabat semua mengatakan Sungguh bahagianya Mid'am Dia mati syahid Dia mati dalam peperangan Rasulullah mendengar itu Apa kata Rasulullah Waladhi nafsi biyadi Inna shamlah Aku baru saja harap Niki sama ngerdi bura In Waladhi nafsi Waladhi nafsi biyadi Inna shamlah Aladhi akhazaha yawma khaybar Minal mahanim Lam tusibhal maqazim Lada sa'ina ane dinara Kata Rasulullah Demi Allah Sesungguhnya Kain selimut Yang dia korupsi Itu akan tetap Menyalakan api neraka Yang membakar Dan menyiksanya Artinya apa Seorang koruptor Selamanya Nggak akan pernah Bisa masuk surga Koruptor Maaf ya Pejabat-pejabat Ya saya kalau bikin contoh koruptor Ya mohon maaf Pejabat Karena setahu saya Yang koruptor itu Yang korupsi itu Pejabat Setahu saya Tapi orangnya Nggak datang Orangnya Yang di sana-sana Yang korupsi-korupsi itu Aku nggak tahu ngerti kok Tukang beca korupsi Petani korupsi Apa yang mau di korupsi kok Maka nih Koruptor Walaupun dia ahli ibadah Kayak apa Bahkan sebaik-baik Kematian itu adalah Mati syahid Mati dalam peperangan Melawan orang-orang kafir pun Seorang koruptor Nggak akan bisa masuk surga Berman yang harus korupsi Korupsi Rata Orang berhaji Orang berhaji Pakai duit yang Nggak beres Duit haram Ketika dia bertalbiah Labbaik Allahumma labbaik Labbaik La syarika La kalabbaik Allah langsung menjawab Tak labbaik labbaikan Orang labbaik labbaikan Orang apa-apa Labbaik labbaik apa Duit haram Mereka Kau mereneng Halo Nggak ada kok itu Pejabat Kelas apa Haji sekeluarga Kau itu korupsi Kawinannya lancar Tapi pas lempar jumrohin Ada kasus Lempar jumroh kan simbol Lempar setan Kasus Loh batu yang dia pakai Lemparin balik Terus Bismillahir Allahumma Cetak balik Diambil lagi Bismillahir Allahumma Lempar Cetak balik Diambil lagi Bismillahir Allahumma Cetak balik Penasaran Penasaran dia Kok balik terus Diambil Kemudian dilihat Penasaran tulisannya Maaf Sesama setan Dilarang saling lempar Apa doa setan Ini bandeng-bandeng Karena ini urusan Dengan manusia Karena merugikan manusia Disinilah urgensi Dari halal Aku ngomong urgensi Nginiki sama ngerti Apa 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 Pentingi halal Siapa yang pernah berbuat Dolim kepada saudaranya Dia pernah bersalah Kepada saudaranya Maka hendaklah Minta halalnya Maka halal Itu gak nunggu Setahun sekali Momentumnya Jangan nunggu Syawal Setelah Ramadan Tiap hari Karena tiap hari Kita punya salah Harusnya begitu Allah Maksudnya Maksudnya Karena urusan Dengan manusia itu Masya Allah Berat Bapak ibu Jaman sekalian Hati-hati Berurusan Dengan manusia Dilanjut Jadi kekasih Allah Jadi wali Allah Itu bukan dari Ibadah Mahbamnya Tapi dari Ibadah Mu'amalahnya Bukan karena Ritualnya Tapi karena Sosialnya Banyak Cerita-cerita Seperti itu Itu karena Lalat Pas nulis Nulis Kan zaman Bian Belum ada Pen yang Ballpoint Yang praktis Kayak sekarang Jadi ada penanya Ada tintanya Wadah tinta Iki pene Tul Nulis Tul Larat Nulis Tul Larat Nulis Tul Larat Nulis Barang Tul Tul Ono Lar Ini rupanya Dia haus Enggak Enggak Aku Minum Enggak Aku Minum Berarti Larat Minum Larat Ini langsung Dia minum Sud 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 Walri Ngeleh Aku Saja Kalau Haus Kayak Gitu Kasian Ini Nanti Kalau Pol Pen Saya Tutul Kan Dia Belum Kenyang Minumnya Belum Puas Dia Pasti Akan Terbang Nggak Dicarak Mergum Sake Ditunggu Terus Sampai Larat Nyut 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 Begitu Kenyang Larat Terbang Baru Tul Dapat Mukas Coba Ada Ada Seorang Pelacor Apa Apa Dia pulang Dari Majelis Perbegenggean Lapar Haus Dia Guntai Pengen Minum Dia Mau Minta Ke Kampung Orang Malu Dia Kemudian Dia Menemukan Ada Sumur Tua Yang Di Dalamnya Ada Air Kemudian Dilepas Selendangnya Dia Dicemplongkan Kesumur Setelah Basah Oleh Air Ditarik Kemudian Selendang Ini Diperus Dan Diminum Seger Dia Seger Mau Lanjut Perjalanan Faruat Kalban Yalhadu Dia Melihat Ada Anjing Yang Terkapar Anak Anjing Baca Inggrisnya Kire Melihat Ya Karena Kehausan Dia Berpikir Kasian Ini Anak Anjing Aku Saja Manusia Kehausan Kayak Gini Tersiksa Dia Pasti Juga Tersiksa Sampai Dia Enggak Kuat Jalan Dilepas Lagi Selendangnya Dicelopkan Lagi Kesumur Tadi Setelah Basah Oleh Air Ditarik Kemudian Dibawa Dan Diperuskan Ke Congor Kire Tadi Diperus Kemudian Kire Ini Merasa Seger Dia Bangkit Dan Dia Berjalan Bersamaan Dengan Itu Allah Ridha Sama Si Pelajor Tadi Diterima Taubat Khusnur Khotimah Jadi Ahli Surga Melebus Wargo Gara Gara Ngombeni Masalahnya Bukan itu Ini Si Pelajor Ketika Dia Ngasih Minum Ke Kirik Tadi Dia Nggak Ngerasa Bahwa Itu Sebuah Amal Nggak Disengaja Dia Nggak Ngerasa Itu Makanya Jangan Pernah Meremehkan Amal Amal Yang Kecil Ini Hubungan Dengan Manusia Itu Sungguh Luar Biasa Maka Maaf Maaf Yang Dinilai Dari Kita Itu Bukan Hanya Mahbahnya Tapi Juga Mu'amalahnya Bukan Hanya Ritualnya Tapi Juga Sosialnya Bapak Ibu Para Jemaah Halo Dilanjut Badan Lanjut Badan Maka Yang Penting Kita Itu Takwanya Nah Romantun Kemarin Mengantarkan Kita Soal Profesimu Apa Itu Tidak Penting Kamu Mau Jadi Petani Kamu Jadi Pedagang Kamu Mau Jadi ASM Pegawai Negeri Kamu Jadi TNI Polri Terserah Kamu Mau Jadi Ustadz Kamu Mau Jadi Pengusaha Kamu Mau Jadi Apa Profesimu Terserah Itu Tidak Dinilai InsyaAllah Yang Dinilai Adalah Prestasimu Yang Dinilai Adalah Takwamu Kamu Mau Jadi Apa Terserah Halo Sempenting Rukun Jangan Merasa Kalau Kamu Itu Paling Penting Yang Penting Dan Dinilai Allah Itu Takwamu Bukan Pres Profesimu Apa Setinggi Apa Jabatan Setinggi Apa Kedudukan Sebanyak Apa Harta Kekayaan Tidak 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 Maka Ini Kepala Desa Penting Tapi Orang Rumung Sepaling Penting Ananya Dati Kepala Desa Dipili Karena Warga Jangan Melupakan Warga Harus Memperjuangkan Warga Warga Orang Kepala Desa Orang Melaku Aturan Aturan Kereta Tidak Lokomotif Sepur Orang Tidak Penting Pasal Penting Penting Tapi Tidak Boleh Merasa Paling Penting Cuali Orang SK Bupati Orang Dati Camat Bupati Mari SK Bupati Sudah Dibupati Sembilikan Warga Perdua Bapak Dalam Rumah Tangga Jangan Merasa Paling Penting Aku Suami Penanggung Jawa Rumah Tangga Pemimpin Rumah Tangga Kepala Keluarga Aku Yang Cari Duit Aku Yang Kerja Aku Pemimpin Aku Pelindung Tidak Loh Tidak Penting Loh Yang Loh Dik Tidak Bagus Aku yang uruskan keluarga, aku yang masak, aku yang apa ini anak, barang-barang ini, bersih-bersih apa-apa aku Saya insya Allah ya orang penting, Pak Kapolsek penting, Pandan Ramel penting, Pak Jamat penting, Pak Lurah penting, semua yang hadir di atas panggung penting, Ah Babul Mustafa penting, Tukang Soteng penting, Tukang Soteng penting, Tukang Soteng penting, Tukang Soteng penting, Jamaah penting, Tabeh, Demi Allah bagi saya, Panjenengan semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting Saya gak bisa membayangkan, andai kan saya ceramah sendirian tanpa penjenengan Mudahnya ini rumah sakit jiwa, aku Maka siapakah yang menyelamatkan kiai dari kegendengan, Jamaah Orang-orang kiai, penceramanya orang-orang itu mentang-mentang kalau Jamaah, Rumpung sopaling penting, coba, waya ceramah, jadi tinggal bubar, Edan Maka Jamaah adalah penyelamat kiai dari Edan Loh kula ini kiraumong sopaling penting, misalnya, andai kan saya merasa paling penting, wah saya ini orang penting, saya tukang dakwah, kempaman ini loh, gue ayamu, aku nyebar-nyebar, tekan kono ilmu, tekan kono, tekan kono, ini jener petani-petani bisa marah loh, gaya yang war jahit Deknya bisa dakwah, bongot-bongot, tekan kena dikenti, merga watangnya war, saya coba watangnya kencok, saya coba perutnya lapar, apa bisa dia teriak-teriak ceramah kemana-mana, gak bisa, war ini merga sego, sego itu ada beras, beras itu ada gabah, gabah itu ada pari, cing-cing, uang tani, kalau ini petani paling penting, Nah, ini ngek krumu, dokter, dokternya iso nesu, petani lumung sop penting, ngek gering ya, apa arep nguntal galengan, apa arep keruan nganggup traktor, tetep butuh pil, cing duuntal, cokok nih gak dokter, bukan kesehatan, penting, jadi dokter lumung sop penting, nah ini ngek krumu tentara iso nesu tentara ini, nah lu saksih hati-hati orang ini, negara ini orang aman, ngek ngek boleh, ada tentara negara yang ngusuh nyerangkai, orang buk antemi ngang buk kapsul, apa tentara kayak orang buk suntikin, ngang buk kubelsin, ngang buk sotik, ngang buk faham buk orang ini, yang penting itu bisa menjalankan peran masing-masing, loh jangan berolah, Allahumma salli ala muhammad, sampai saya itu pernah iri sama pejabat ketika aku matuh hadis, yaumun wahidun min imamin adilin, ya adilu ibadah dasitina sanah, eh pejabat, orang apa-apa, eh oleh bahasanya regali, pejabat, orang apa-apa, pokoknya dia ambil dalam menjalankan tugasnya, wawenangnya jabatannya sehari, orang apa-apa, lu kui ngalah kita hajuti kiai suidak tahun, cobi, lu neng jelok hadisiki, wawenangnya kaya ini si melebus warga di sgw, pak saman, eh senengnya, senengnya, nah ini kan, bagi kita-kita ini kan luara adil tuh, enak banget kaya, eh pejabat ini pokoknya adil, sedih notok wih, sedih notok adil, orang apa-apa, adil dalam menjalankan tugasnya, sehari, orang apa-apa, lu nengalah kita hajuti kiai suidak tahun, hmm, 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 orang apa-apa, kiai ini ngapa-ngapa, ngunjungkal-ngjungkel suidak tahun, akhirnya saya berpikir, oh ya pantas wai, kenapa? karena kebijakan pejabat, itu bisa merubah banyak orang, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih baik, tapi ibadahnya kiai, belum tentu bisa merubah dan berdampak baik pada banyak orang, ngapun ten, ngapun ten, meriki wong ten mbah ya isi ten, asmane mbah ya isi ten, mbah ya isi ten, mbah ya isi ten, tahajut tiap malem, itu dampak kebaikannya, yuk, kanggung mbah ya isi ten, piyambak, tonggong-tonggongnya, mbah ten ngeraus ke, apa dampak yang dirasakan oleh tetangganya, dari tahajutnya mbah ya isi ten, murah ono, perubahan baik, yuk kanggung mbah ya isi ten, piyambak, tapi ne pak lurah, itu, ada bantuan BLT, bantuan langsung telas, bahkan ini sudah di BLT, bantuan langsung tukaran, ada raskin atau bantuan apa, lupakan guys pak lurah, kepala desa ini, menyalurkannya dengan baik, dengan adil, lho ini manfaatnya, bagi masyarakat sak desa kok, mingga pembentuan, lene pak lurah manfaat, kanggung sak desa, pak camat manfaat, kanggung sak kecamatan, bupati manfaat, kanggung sak kebupaten, yang merasakan dampaknya, perubahan baiknya, iku wang akeh, wawasila ala muhammad, jujur mawan, kalau ceraman iku mudah mubu, mulai tahun, sampai aku raih, pokoknya zaman kebien, aku sekoyo wang chargingan kaya, ya mulai viral itu kaya, kul huwaih, ha kaya, ini berkauan piro kaya, di, halo, ini berkauan dikatakan, kulau ceramah tanpunti-punti, Indonesia ini alhamdulillah, dan beberapa negara luar negeri sudah, sampai setara, jujur, saya itu mengakui, gak bisa merubah banyak orang, siapa yang berubah jadi baik karena saya, enggak, semakin saya laris, semakin banyak undangan saya, yang berubah saya sendiri, mobil ku tambah, pondoknya tambah gede, gedung madrasahnya tambah, tampungan untuk santri juga tambah, ada pun anda, emang gue pikirin, mau berubah, mau gak berubah, bukan urusanku, saya gak ada perubahan apa-apa kok, gak berdampak perubahan, tapi ketika Pak Kepala Desa ini loh, bikin kebijakan, yang berpihak kepada rakyat, lagi sih ngerasa, noman fatih wong saat besok, karena ganjarannya gede, Pak Lurah, daripada aku, mengakunya orang disama ini, kadang-kadang, geremeng, rasa nguyu, Pak Lurah, ini yang saya maksud, ini pejabat yang benar-benar adil, jangan GR dulu, kalau benar-benar adil, ingat gak, ada, menteri yang menerapkan, zonasi pendidikan, guys, itu yang merasakan dampaknya, kalau misalnya goro, zonasi pendidikan itu, harus sekolah, di sekolah terdekat, guys, aku ya Alhamdulillah, aku orang zonasi perkawinan, kamu mau zonasi perkawinan, harus menikah dengan tetangga terdekat, padahal tonggonek, itu kebun binatang, alhamdulillah, yang meneng, buat nenten zonasi pengajian, ketika lo bikin pengajian, harus mengundang, mau balik terdekat, akurat tekan banjar negara, ngomong-ngomong, yang tak demo, nih, Bapak Ibu, padahal maaf, iyo, iyo, ikin kok bagi-bagi sarung, kamu buat neng, rumah kesek, dilungkas, kaya, pas enten, mau diterapkan, full day school, sekolah sehari penuh, Pak Samad, mau diterapkan, jadi sekolah itu, mulai pagi jam 7, sampai sore jam 5, seharian, sekolah terus, ikusi yang geger, ini guru, ini guru diniasa Indonesia, jadi pengangguran, aku hampir ikut demo, untung gak jadi diterapkan, mumpah-mumpah jadi diterapkan, mungkin aku udah demo, kenapa, yang menurut saya, gak efektif, sore itu, waktunya anak-anak, ngaji, ngaji Quran, ngaji fikir, ngaji akhlak, untuk memperbaiki akhlak, pembinaan karakter, kalau malam, sekarang anak-anak, suruh ngaji, soalnya, karohab, betul, betul, waktunya, anak-anak ngaji, itu ya sore, terutama, anak-anak kampung, anak-anak desa, Indonesia ini, mayoritas masyarakatnya, wong desa, wong kampung, kalau di kota, mau diterapkan, full day school, Sakarufnu, jadi semalam, 24 jam Sakarufnu, sekolah terus, kaya, kota-kota, kaya, kaya, tapi, lain-lain di Solo, terutama, maaf-maaf, terus kalau anak-anak, sekolah terus, mulai pagi sampai sore, ngajinya kapan, ayo, padahal ngaji itu penting, itu pembinaan moral, karakter, sebagus-bagusnya ekonomi, sebagus-bagusnya kesehatan, sebagus-bagusnya keamanan, kalau moralnya bejat, akhlaknya bro-brok, hancur negara ini, nah, pendidikan moral, pendidikan akhlak itu, ya di, di madrasah-madrasah itu, ya TPK, madrasah dunia, maaf-maaf, misalnya di Bantang ini, ya nanti kalau full day school, di sekolah, diajar ngaji, oke, kalau Bantang ini, saya nggak jamin, bahwa guru-guru yang ngajar di sekolah formal itu, bisa ngajar ngaji, yang kualitasnya seperti guru TPK, dan guru-guru madrasah dunia, emang jadi apa generasi kita nanti, lu itu dampaknya, yang usah pirang-pirang loh, makanya, ya Allah ya karim, ini penting kabeh, penting, bahayai, kalau Pak Kapolsek, kudu kerjasama, karena Mbah Yahya bisa menyelesaikan, hal yang Pak Kapolsek nggak bisa menyelesaikan, sebagaimana Pak Kapolsek bisa menyelesaikan, hal yang Mbah Yahya nggak bisa menyelesaikan, enak bocah mendem berjamaah, tarong puluh mendem, kapihnya kayak kotor, eh, eh, terus Mbah Yahya mau roh, ayo bubar, haram itu, kalau buku ta'an evi di tabihil gerim, innamal khumru wal maiziru wal ansawbul azlamurits min amelis syaitan, kira-kira, sehingga menteng bubar, apa Mbah Yahya diantem botol, Mbah Yahya diantem botol, om itu dua wilayah Mbah Yahya, halo, tapi, sehingga meropak Kapolsek, ayo, sehingga menteng tangkep, lari tunggang langgang, gini apa-apa? gini apa-apa? oke, terakhir aku cerita, di Surabaya, itu ada satu kawasan yang sangat dikenal dunia, namanya Gang Walau Dolin, tempat penjualan sarang burung, hei, wikiai-kiai sak Jawa Timur, moment kapih bu, pia caranya Ndoli bubar, akhirnya do istiwasah, dungungu, Allahumma, Ndoli bubar, Allahumma, Ndoli bubar, ya Jafar, Ndoli bubar, hei, semakin didongani, semakin diistihwasahi, Ndoli semakin rame, barangnya tambah hak, wabungan nge-kiai sing, dongane ampoh-ampoh, kejem lah dong, ngeri, ya Allah, londel-londel Ndoli, nge-busti, panjenenang, dadusakan, borokan, korengan, gugitan sedoyogus, nge-busti, 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 tapi begitu seorang wali kota, bikin kebijakan, Ndoli harus bubar, cukup dengan tanda tangan, erat-erat-erat, setempel, cerok, selesai, kemarin waktu timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia, saya yakin, kiai se-Indonesia yang seneng bal-balan, dungo kabe, termasuk aku, Uweslah ya Allah, mudah-mudahan timnas Indonesia menang lawan Uzbekistan, menang di semifinal, masuk final, dan jadi juara, nyata nih, apa berarti dongane kiai kiai kaya orang ampuh, dongane kiai kaya orang mandi, jangan salahkan dongane kiai, itu bukan wilayah doa, itu wilayah skill, wilayah keahlian, wilayah kemampuan, doa itu membantu, apa kena di dongak nolai us gaugul balik-balik, gawangnya usbekistan, ngkabe gie kiai kiai, hei 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 hei, gul nyata nih orang, halo 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 itu wilayahnya wilayah sekil wilayah keahlian wilayah taktik strategi keahlian nggak percaya ya kumpulnya kiaisang Banjarnegara yang terkenal ampuh-ampuh dongani kan istighosah kondunga KB dong nake tim Kabupaten Banjarnegara musuh ke Real Madrid jadi kalau wilayahnya action ya harus action Allah maharrohman ya Allah maharrohim ya ini sifat Allah yang paling banyak disebut arrohman cinta kasih sayang Allah dunia akhirat diberikan kepada semua makhluknya nggak peduli kafir munafik sindik kabeh dikai mulai sama nunggu kaget kono wong kafir suki cunggu imani kuat kiri karena Allah punya sifat rohman kabeh dikai nunggu kaget lana arrohim ini cinta kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang mu'min besok di akhirat Allah mahasilih Allah Muhammad kata ada yang protesnya ya ayo orang kenal gusti Allah khusus mana kok jere gusti Allah hisayang karu wong mu'min ya aku sholat kawe cili kaya kereh woy harap nyauh utang woy kok kangelan utang sisi hurung lunas utang meneh utang sisi hurung lunas kredit meneh bu 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 ini anu wong kafir kak suki kaya rawusahiri kaya ake wong sing ketok dikepenake ning sejati ni woi harap di sengsara ke ada wong sing ketok di sengsara ke ning sejati ni harap dikepenake Allah mahasilih Allah mahamad ketok kepenak ning harap sorok woy contohnya anu kok anu wong ditumpak ke mobil api mobilnya sihir suprir handel suprir khusus dikawal ketak woy 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 jebel kayaиров di lebok ke penjara kaya mantan 100 mb sant dugitup pakai mobil api suprir eh suprir khusus sepengawalane ketak kaya padahal harap dilebok ke penjara sama norausah heran yang ada wong kafer kok suge-suge ala kayak itu pakai mobil api harap ngebu penjara kayak gilang jutaan ono wong ditumpake becak elek becaknya bewi tayangan kriat 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 gitu pakai mobil api harap dilebok ke restoran kayak aku berengen iki kayak kiai kiai ini yang jombok iri bu lah kayak kiai kiai kayak mobil restoran kok penak banget omaya api mobil api jenisnya yang suket WTO ke leka mana iri kiai itu penak unu kojo iri fasilitasetok kayak yang berbengitangi kayak liane liane dom lungker mabre iler mceketang kayak pindang dari ynn itu dapatkan harusừun cillon barang Catholic yang saya ngqueglai yang sesuai iya mo leir ta aje dHz ggr silo memotrtasbe suplastri 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 ga urupu berpouar poud upuppurco sumyati 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 susyati suciati susyati sami sih sami sih sami sih sami sih ya supi a tubi a subwi a ke tekan subuh jamaadh subuh dikir wirid Maas champa isrok sholat isrok baru mudun Pro karena orang yang sanggup ya terima-terima kekeremu mana lo bu tapi kalau wilayah action ya bisa doa action halo ngapun kan ini misalnya Pak Cama di nitih mobil yang jalan tol ya pas di pintu tol kan ada palangan itu bu portal akhirnya kartu itu Pak Cama di toke tempel ke sini ada tulisan maaf kursa anda telas kursa akhirnya kalau Pak Cama diwasa ke ayat kursi ini palangannya munggah orang ngiro jangankan hanya ayat kursi ayat kursi ayat mejo ayat lemari orang bakal munggah wih wilayah ini buatan wilayah ayat kursi wilayah pulsa menurut om calok pengen gadi anggur omah dileboni didu'i sholawat nariyah kalau nyewon dukungan ini mudah-mudahan saya bisa mewakili aspirasi masyarakat sini didu' di anggota dewan mari kita gocah sholawat nariyah orang bakal munggah salih sholatan wih patang lecah matang dileboni kapeho mahtib du'i sholawat nariyah rangiro dadi wiseng mandi sholawat rupiah ngalor ngandang gopengin duye anak pengen bu jenay matang orang diapa-apa ate tifateh hai yang ngerti bujani di jeji ya Allah munggah gopajuku metang alfadeh 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 walau uolin singka beteng e sholot disipul tinggal ngale sesuai yang ngonong menek bujain itu lama-lama ya Allah moga-moga bujuku al-fatihah bujain disebul meteng apa ya rako ya fatihah-fatihah tapi wajib taruh di eker- eker fatihah makanya di dunia ini berlaku hukum alam hukum kausal ya Allah ada orang lorah si jini ahli ibadah si jini ahli maksiat yang sih ahli maksiat ngeutang yang sih ahli ibadah ngeutang ngeutangnya podo oke lagi sih nakal ahli maksiat kegelam kerja kerja keras boleh duit untuk duit oke lumpuh lunas utangnya dibayar gini apa nge leseh ahli to'at yang pintar ini memang orang gelam kerja ngandalki ini ibadahnya orang kerja pengen utangnya lunas gitu moro masjid ya apa-apa lunas buatin utangnya lunas nge nyolongi kota amal terus ya ya pok iya lah mulanya ini hablo minallah hablo minan nas ikin gusangu kulonjen dengan sok lewes soan ngeresani pun gusti Allah oke ngaji kholih om narok diundang meneh orang nyukupi waktunya diundang meneh yang diundang meneh